Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5 yang sangat saya sayangi kali ini Pak Sis akan menjelaskan LKS halaman 18 kalian buka ya di LKS halaman 18 itu ada teks atau bacaan yang berjudul When to Bogor Botanical Garden artinya pergi ke Bogor maksudnya Pak Sis pergi ke kebun raya Bogor when to Bogor Botanical Garden botanical itu perkebunan atau tanaman garden itu kebun jadi di Bogor itu ada kebun yang sangat besar Pernah kesana itu dua kali saya kesana nah disana ini tempat liburan atau holiday ini kalian lanjutkan dengan menerjemahkan Dear Yuli Hello Yuli Last Sunday my family and I went to Bogor Pak Sis cepat ya Sunday itu hari Minggu berarti Minggu kemarin atau Minggu yang lalu my family keluarga ku and I went to Bogor dan aku pergi ke Bogor we went there by bus kami pergi ke sana dengan naik from the bus station we took a public car to the bus station from the bus itu artinya dari from the bus station artinya dari terminal bus station itu terminal we took a public car kami menumpang atau naik public car mobil umum to the bus station ke terminal we took a public car to go to Bogor Botanical Garden kami atau kita menaiki mobil penumpang umum untuk pergi ke kebun raya Bogor which was founded in 1817 yang mana itu telah ada sejak tahun 1817 the garden consists of thousand of plant kebun tersebut memiliki ribuan tanaman thousand itu ribuan plant itu tanaman one of them is the famous bunga bangkai satu diantaranya adalah bunga bangkai bunga bangkai itu bunga yang terbesar di dunia bahasa lainnya itu rafalesi arnoldi dan hanya ada di indonesia tepatnya di bengkulu itu pertama kali ditemukan bengkulu itu di sumatra it is a unique flower with specific odor itu adalah bunga yang sangat unik atau langka it only blossoms in three or four years yang hanya ber berkembang atau mekar sekali dalam tiga atau empat tahun we had very great time there kami sangat menikmati waktu berada di kebun raya Bogor there itu masuk kembali ke Bogor Botanical Garden love Mira love itu sayang atau cinta dari Mira ini sebenarnya adalah surat ini surat dari Mira kepada Yuli sekarang kalian kerjakan ini ya setelah itu ini kamu tulis penjelasan Pak Asis tadi artinya ke dalam bahasa Indonesia Pak Asis kan dengan cepat nanti kamu ulang aja video dari saya ini where did Mira go last Sunday dimanakah Mira pergi di minggu yang lalu nah jawabannya ada di teks ini kamu cari tadi dari judul itu jawabannya did she go there alone apakah dia pergi ke sana sendirian nah dari teks tadi ini bersama siapa ini ya my family maksudnya my family-nya Mira bukan my family-nya family itu keluarga bukan sendiri berarti kalau tidak sendiri no she did not jawabannya nomor 2 no she did not she itu tulisannya S-H-E did ya D-I-D not kanan Mira perginya bersama keluarganya how did they go there bagaimana dia mereka pergi ke sana naik apa tadi di teks tadi sudah ada what did they see there apa yang mereka lihat di sana tadi sudah menjelaskan what is bunga bangke apakah bunga bangke itu ada di jawabannya ada di teks terakhir itu ya begitu kalian lanjutkan stay true or false true itu artinya benar simbolnya T false itu artinya salah simbolnya F kalau di bahasa Indonesia B dan S betul atau salah nah ini ada pernyataan pernyataan ini sesuai gak dengan teks ini misalnya ini the writer of that letter is Yuli penulis surat itu adalah Yuli benar apa enggak penulis surat itu yang bawa ini Mira Yuli itu yang dikirimkan surat ini dikirimkan ke Yuli halo Yuli gitu kan nah jadi disini ditulis F atau false ya nomor 1 nomor 2 botanical garden was founded in ini kebun raya Bogor telah berada pada tahun 1817 benar apa salah tulis disini botanical garden in East Java kebun raya itu berada di Jawa Timur benar apa salah Bogor itu masuk Jawa Timur apa Jawa Barat apa Jawa Tengah kamu cari bunga bangkai is blossom every year bunga bangkai berkembang atau mekar setiap tahun benar enggak disini dengan teks kalau benar ya T kalau salah F Mira enjoyed her time in Bonantical garden Mira sangat menikmati waktunya di Mira sangat menikmati waktunya di kebun raya Bogor benar apa salah sesuai dengan teks tuh kalian tulis F itu kalau salah T kalau benar sedangkan di halaman 19 gampang sekali he is yoga ya langsung digarisi gitu ya gampang dia adalah yoga sesuaikan dengan gambar dan teks kalau yang tas 3 ini itu mengurutkan kalimat ini tidak beraturan diurutkan menjadi kalimat yang benar dan ingat ketika mengurutkan itu selalu subjeknya yang pertama subjek itu adalah orang kalau ini nomor 1 ini sita nomor 2 dani yang ketiga wii itu kami atau kita selamat menikmati